Subdi 3 Resmob di Treskrim Mumpola Metro Jaya mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan spesialis minimarket di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua pelaku yang merupakan perempuan berinisial SF 27 tahun dan ACF 26 tahun diketahui nekat membobol sebuah minimarket di Bekasi. Kabupaten Mas Polda Metro Jaya Kombes Poli Yusri Yunus menjelaskan bahwa tersangka mengaku baru satu kali melakukan aksinya. Kasus ini pun diketahui usai kartu identitas salah satu pelaku tak sengaja tertinggal di lokasi kejadian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku pada tanggal 3 Februari dikontrakannya di kawasan Jati Makmur, Bekasi. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan penjalan. Pada saat dia melakukan pengecekan di minimarketnya, menemukan KTP. KTP yang kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Dari KTP itu kemudian penyidik melakukan penyelidikan. KTP milik SF ini dari situ kemudian penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumah kontrakannya di daerah Jati Makmur, Kota Bekasi. Dari Jakarta, Sidiq dan Anti melaporkan.